hai oke Lur jumpa lagi Lur bersama channel otoboja 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur jumpa lagi dan kali ini malam-malam ya Lur dan khususnya otoboja membahas mesin Honda GL Max 125 CC Lur dan kali ini udah keadaan kebongkar dan pada intinya aja buat sobat YouTube nanti buat jenis GL harian atau yang gelme 125 dan menggunakan kenalpot standar ya Lur Nah itu kenalpotnya Lur standar dan yang pasti pada intinya yang mau bahas kali ini khususnya buat jadi buat cara simple mau bore up yang pakai CR66 atau 65,5 pokoknya pakai CR3 atau sampai 66 dan pastinya tanpa ganti liner dan tanpa bobok keringkes atau borab dan di depan saya udah tadi udah dilihatin ya di kondisinya kepasang yang yang pakai CR65,5 ya atau 66 jadi tanpa borab atau tanpa ganti liner dan cukup simple ya dan pastinya hanya nanti kita kasih tahu apa aja yang diganti itu paking-paking keteng roket tensioner udah baru dan bagian klat udah kita cakap-cakap juga atau mudah kita sekir dan lahar lokenas pentingnya lu kalau bisa setiap Honda GL mending diganti aja lahar berinya ya karena sebelumnya udah diganti lahar lokenasnya tapi lahar tutupnya enggak dibuka atau lebih kurang bagus ya atau penutup laharnya itu yang disini tadi jadi berbeda kita pasang ya Oke langsung saja jadi pada intinya yang dimotor atau di mesin ini buat sobat itu buat cara simple mau pakai CR66 atau 65,5 tanpa ganti liner dan pastinya tanpa borab ya lho oke tunggu dan kita mau kasih tahu ukur-ukurannya yang bawaan GL dan yang mau kita mau pakai borab ya lho atau mau buat harian biar aman dan pastinya awet ya oke oke beli lagi dan langsung kita mau bongkar bagian area bloknya karena kenapa ini udah bisa masuk share gede atau atau yang dari standarnya ukuran 6L 56,5 dan ini menggunakan pakai dan ini pakai ukuran 65,5 atau 66 tanpa ganti liner atau tanpa borabel kita bongkar dulu Oh ya ini sehernya tanpa dirubah ya dan ini pakai seher racing hanya merubahnya bagian coak seher aja atau buat biar kalau mau pakai nokenas customer biar aman biarnya mentoknya dan kompresinya ini belum pakai packing atau biar aman jadi kalau bisa kalau mau pakai seher gede jadi kalau bisa lebih turun dari atas ini blok ini ya lor jadi ketika pasang packing lebih aman karena buat harian lor eh nih udah kebongkar dan ini yang ukurannya 200 ya lor kalau kita ukur atau pakai sigmat ala saya 65,5 ok ini ukuran 65,5 lah akan lidah bekas atau cepotan jadi seperti ini ya 65,4 atau 65,5 tanpa boring dan tambah war up gimana caranya dan ukuran-ukurannya berarti yang diganti atau mana yang dirubah dan kayaknya caranya sangat simpel kalau jenis Honda GL ya angka pertama sebelum memakai seher gede dipastikan crankcase harus gede ya dan ini standar GL GL Max 70 ya lor dan dan ini standar GL Max 70 ya lor dan dan ini standar GL Max 70 ya lor dan dan kenapa gak dibor up karena itu udah bawaannya emang 70 dan ini standar luarnya atau liner bawahnya ukuran diameternya berapa ya lor 68,9 atau 69 dan ini standar GL Pro atau Mega Pro yang lama atau Mega Pro atau GL Pro dan GL Neotec ya dan yang pasti yang tunjukkan keteng disini aku dan pastinya hanya modal core teraca dan pasang seri yang tadi atau mau pakai ser tiger bawaannya jadi bisa ya jadi tanpa bubut kalau tiger intinya ini tampak ganti boring karena diameternya luar gede alur udah tadi udah dilihatin 69an ya dan menggunakan seher itu tadi ya proses 200 atau 65,5 atau 66 jadi Uto Bejo tampak ganti boring ya karena ini PNP dan tebelnya atau tingginya 69,7 atau 70 ya ini masih standar bawaan GL Pro atau Mega Pro maupun Neotec nah ini yang lebih jelasnya ada tulisannya lagi di blok sirip ada tulisannya 156 cm yang jenis yang CC 160 cc di PNP jangan pakai tiga kalau pakai tiga bomb blok sirip lebih panjang yang jelur karena langkahnya tinggi tiga ya dan ini real yang blok punya gelmec atau yang 125 ini ada tulisannya 124 cm yang udah atau 125cc dan kalau pakai blok ini kalau mau pakai ser gede ya harus diboring tapi kalau mau enggak diboring atau pakai ser gede tanpa bor up hanya modal borinya celur tapi kalau enggak mau modal boring ya pakai ini atau yang gelbo dan ini dimulai yang ori jadi saya masih pede biar tebel sedikit atau kisaran 2 milian mungkin 2 milian berarti empat jadi lebih diameter kalau digabung dari diameter bulat keseluruhan seperti itu dulu jadi masalahnya disitu dan dipastikan sehernya lho kalau mau pakai tiga nih sahabat itu mungkin kalau mau pakai tiga jadi tinggal quarter aja atau share tiga diboringa celur dan ini tingginya tingginya sama ya lho jadi udah kondisi di blok pasang atau kondisi di krengkes aman jadi kalau mau pakai tiga aman atau nopena standar nggak usah di coak pun bisa ya tinggal PNP tinggal masang tapi harus bikin linernya kalau masih punya GL kalau mau pakai jenis GL atau megaflow atau geotech tinggal quarter aja lho dengan catatan harusnya 190cc oke itu banget mastiin dan ini kenapa saya jenungin karena kompresinya mau kita lebih padat ya lebih lumayan dan ini jenis airnya yang masih murni bahan seperti ini atau sama dan ini yang dicuap saja dan ini belum dicuap ini yang standar lho 63,5 ini modelnya profilnya seperti Honda Tiger tapi ini lebih jenung lho bukan Megapro yang nah itu sama sampai kubanya atau ketinggiannya sama main ini tanpa di apa-apain intinya hanya dicuap klep acel sesuai klepnya mau meter berapa dan gapnya berapa-berapa dan bagian dalam seperti ini seperti bawah Tiger juga persis dan pastinya itu merek dulu BM1 lebih jarang ya kalau nyeri seri merek BM1 sus agak sulit tapi ini pas ada ya kita konten tentang seri nya CB atau seri BM1 dan ini mengarah gua dicot karena biar aman dan ini ketika operai telur headnya itu posisi top 2 kita masukkan kalau bisa jangan sampai ngangol atau ketinggiannya jangan sampai murim kalau murim berarti mentok nah seperti inilah kira-kiranya buat atau terlet biar aman jadi di luar karena nih seri yang jenang lho dan pastinya headnya harus di sekir atau klepnya lebih sekir dan tadi udah dijelaskan lahar kalau bisa setelah kalau masalah tadi lahar udah dibahasnya selanjutnya udah diganti dan kalau bisa pakai ori karena lahar ini tawan atau gampang oblak kalau enggak ori atau yang bagus ya liru itu saja mungkin cukup buat cara simpel yang mau pakai SR66 tanpa bore up atau tanpa ganti liner atau pakai CR65,5 dari standar tigre pun bisa jadi itu saja jadi hanya karena bawaannya area krengkesnya atau tanpa dibobok udah gede karena jenis GL mag yang 125cc udah seperti ini atau bawahnya yang seperti ini lho dan ini area kopling mau disegerin dan itu kargo standar juga lho nanti tinggal cuci-cuci ini juga belum dicuci semua hanya bagian atas saja yang baru kita upgrade atau kita karena buat konten buat sobat YouTube jadi yang cara tanpa bore up dan tanpa ganti boring atau ganti liner karena udah ada PNP ya lu itu saja mungkin cukup bila penyampaiannya kurang detail atau kurang maksimal kalau dimakan bila sangat rancang dia akan dimakan dan pada intinya buat sobat YouTube channel topuja sekali lagi yang udah nonton channel topuja saya doakan biar sehat selalu dan yang pasti buat teman-temannya yang utama banget saudaranya berkah dan sukses sekali topuja 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati